Intro Orang bijak berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu, kalau Anda ingin sehat, dengarkan nasihat orang bijak. Hati yang gembira, obat yang manjur. Karena itu, bergembiralah. Anda perlu mengembangkan sikap humor. Ketemu teman, ketemu pasangan, ketemu anak. Ajak mereka bercanda. Kenapa? Karena waktu kita bercanda, kita tertawa, kita senang, kata dokter-dokter Libok, pakar neuromologi dari Lomalinda University. Saat kita tertawa, saat hati kita senang, wah, ternyata tubuh kita ini memproduksi hormon yang namanya endorphin. Nah, endorphin ini berpengaruh positif pada kinerja hormon IgE, hormon yang mengatus imunitas tubuh. Jadi, kalau ada penyakit, ya itu akan diperangi sama darah putih. Tapi, hormon endorphin itu berpengaruh positif pada kinerja keseluruhan, kekebalan tubuh. Karena itu, saat orang bergembira, semangat, antusias, jarang sakit bukan? Tapi ketika ditolak, disingkirkan, pensiun, kehilangan jabatan, waduh, segala penyakit muncul. Karena itu, saya menantang Anda untuk memiliki hidup sehat dengan cara menjaga hati tetap bergembira. Kita sedih saat kita kehilangan. Karena itu, milikilah barang, uang, harta dengan dihayati sungguh-sungguh, penuh pengabdian, tapi tidak dimiliki terlalu kencang. Dalam arti, kalau Tuhan izinkan, ada yang hilang. Pasti, Tuhan akan mengganti yang lebih baik. Sehingga dengan prinsip hidup seperti itu, kita bisa sedih karena kehilangan, tapi tidak pakai lama. Kita kembali bersyukur, kita kembali bergairah, kita kembali mengharapkan berkat-berkatnya, dan melanjutkan sukacita kita. Berbicara hidup sehat, maka saya memberikan tip yang sederhana. Minumlah air putih 2 liter sehari, minimal. Itu setara kira-kira 8-9 gelas air putih. Teh dan kopi tidak dihitung. Tapi kalau jus, boleh. Jus saya anggap sebagai air putih dan dicampur buah. Nah, kenapa kita perlu banyak minum air putih? Hidup ini ibarat misalnya saluran air atau selang, pipa. Kalau hanya sedikit air yang mengalir, maka banyak kotoran yang tertinggal di situ. Kita hidup di bumi yang sudah tercemar. Kita menghirup udara yang mungkin tercampur, karbon, monoksida. Kita makan makanan, ada perasa monosidium glutamate, mecin, dan lain-lain. Perasa, pewarna. Kita pakai kosmetik, pewarna rambut, yang mungkin ada hidrosinon, atau turunan merkuri. Dan itu semuanya karsinogenik. Tapi kalau kita minum air putih yang cukup banyak, maka sistem detoksifikasi, sistem pengeluaran racun, dalam hidup kita ini, bekerja dengan baik. Anda juga boleh menambahkan, misalnya secara berkala, 3 hari, 4 hari sekali, minum air kelapa muda. Selain 8 gelas air sehari, setiap hari. Maka, racun-racun yang ada dalam tubuh kita ini, cukup banyak ya, tenaga, energi, air, untuk mengeluarkannya, baik lewat, maaf, air pencing, ataupun keringat. Nah, seiring dengan itu, selain 8 gelas, air putih sehari, maka juga lebih baik lagi, kalau Anda tambahkan berolahraga 30 menit, sampai badan Anda berkeringat. Misalnya, Anda menolong, membantu, mempercepat berkeringat, dengan memakai jaket panas. Ya, maka dalam waktu 15 menit, jalan kaki saja, badan Anda sudah basah dengan keringat. Nah, racun-racun terbawa keluar bersamanya. Anda ingin hidup sehat, maka kita bisa memilikinya, dengan cara yang sederhana, membangun sebuah pola hidup sehat. Minum air, 8 gelas, 1 hari minimal, dan dapatkan, badan yang jauh, lebih segar. Itulah tips dari saya. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!